Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Api Weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot indodak dan melepas koin-koin atau token yang ada indodak Oke teman kali ini saya akan mereview debt coin yang ada di bursa indodak marketnya posisi di bulan 2003 ini tentunya di bulan Juni dan buli harga terus crash sempat di titik nadir di harga low harga 18 Hai harga 21 dari harga 18-19 diastagnan kemudian market breakout menerusnya 21 dan ini sudah saatnya sepertinya debt coin ini beralih ke uptrend dari posisi diadon trend dan ini disenyalir akan to the moon market sudah menunjukkan bulis 11% dari harga low 18 nah ini teman-teman posisi harga 20 dan ini sudah plus 11% kalau dia koreksi di harga 19 masuk dan mudah-mudahan dia akan recapri ke harga 21 lebih bahkan menembus new ATH karena sudah saatnya debt ini ya dia akan bulis dan berpotensi akan big pump karena 2023 ini belum pernah dia lebih pump ya sedangkan 2022 dia sering lebih pump kalau kita lihat dari candlesticknya dalam beberapa hari ini dia bermain di angka 21 dan 22 stagnant dia sudah berminggu-minggu di harga 22 sehingga dari harga 22 dia terus mengalami koreksi sempatlah sekarang ini di titik di harga low 18 dan kemudian recapri dan stagnant di harga 19 candle doji dan ini sudah menembus level resisten di harga 21 posisi harga sekarang 20 jadi kalau teman-teman mau masuk di 20 itu pilihan tetapi tetap di selama rondeor ya antri kan di harga 19 dan 20 mudah-mudahan dia akan menembus harga seperti dulu diantas 50 walaupun tidak harga 50 ke atas kalau dia menembus di harga 40 atau 30 rupiah sudah lumayan untuk bagi skilpur maupun holding ya kalau kita lihat dari candlesticknya memang menunjukkan dia akan beralih ke uptrend bulis tinggal menunggu saatnya waktu big pump nah itu yang kita harapkan dia menembus big pump ya walaupun dia bulis belum signifikan tetapi sudah jelas dia menunjukkan dia sudah beralih trend semoga saja dia berpotensi to the moon ya big pump sehingga kita bisa lubekot kita lihat marketnya yang ada di cmc depoin namanya depoin posisi di cmc ini posisinya ya Hai tokennya Hai itu di harga 19,35 19,35 kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar 139 miliar yang terdilusi 580 miliar volume tersaksi 7,9 miliar dari total pasokan 30 miliar token sedangkan sekolah supaya sudah 7,2 miliar ya 25% jaringannya dia sudah ada jaringan dan ethereum ada dua jaringan dia sama BP20 ini kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar dan juga lihat dari marketnya atau grafiknya ini memang betul-betul bulis dari harga 18-an sepat-pump dan ini berpotensi akan mulai recapit lagi dan semoga akan big pump untuk next time nah ini kalau kita lihat dari historical data yang ada di cmc Hai tiga tahun lalu harga dia 122 243 satu tahun yang lalu 183,55 artinya pada tahun 2022 di saat Bitcoin hancur-hancuran biris tetap harga dia jaya di atas 100 justru posisi sekarang Bitcoin bulis ia melawan arus bahkan Bitcoin ini ya dia biris nah ini yang perlu kita siasati artinya biris ini bukan ada faktor apa yang jelas ini merupakan momentum untuk kita masuk dan sekarang sudah beralih ke uptrend atau bulis tinggal menunggu waktunya big pump tiba dan ini mudah-mudahan dia akan potensi big pump kalau kita lihat dari harga di bulan Juli di harga 21,22 di Estaklan Juli maka ada 2426 ya ini pasca dia crash kita lihat historical data dari awal Januari kita lihat awal Januari harga dia turun step by step dari 54 terus crash sampai ke harga bawah 20 ingat sehistori payload terjadi seperti itu maka akhirnya payload menembus level resistance dan big pump nah ini di harga Januari ya Januari 2023 harga dia masih bermain di harga 40-50 bahkan di Februari harga dia sempat di 80-82 sehingga dari Februari Maret baru mengalami terus penurunan artinya sudah waktunya 6 bulan 7 bulan dia crash semakin turun dan ini sudah titik nadir dia di harga 18 rupiah maka ini sudah berkali ke uptrend mudah-mudahan dia akan di pump mudah-mudahan saja ini sudah waktunya kalau menurut hemat saya sudah waktunya dia akan PAM ya semoga saja akan lupa menembusnya ATH pada waktu bulan Februari lalu di harga 80-an itu yang tetap kita pantau untuk market Debtcoin nah untuk Debtcoin ini teman-teman dia sudah punya dia mempunyai 2 jaringan eh bukan 2 jaringan 6 jaringan ya Ethereum BNB Smart Chain BNB20 Solana Pantom Polygon Avalent Chain jadi banyak pilihan untuk memperdagangkan di Debt Debtcoin ini ya ada 6 jaringan nah ini coba kita lihat market sudah listing dimana saja Debtcoin ini atau Debtcoin ini diperdagangkan di buksa centralized exchange kita lihat ya ini ini posisinya bulis nah jadi Debtcoin ini teman-teman di centralized exchange selain dari buksa indodat dia sudah ada Libidrack zaib ya oke getio huobi mac indodat avswap mdex nightswap bitbms bing8 bitmart getswap super exchange bittrue bitglobal jadi sudah banyak sekali exchange ya centralized exchange yang memperdagangkan Debtcoin ini jadi tidak membuat kita khawatir untuk perdagangannya di indodat dan ini semoga saja ya kalau kita lihat dari centralized exchange yang ada di indodat posisi dia memang sudah bulis nah ini sudah tinggi semoga dia akan berkotensi Bukpam ya semoga kita cuan sampai selanjutnya edukasinya dan jangan lupa juga like, share, dan komen terima kasih dan saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh